selanjutnya pada saudari Syafira dipersilakan baik isi menambahkan moderator yaitu berapa energi yang dihabiskan dari setiap aktivitas tubuh sehari-hari mungkin akan saya kirimkan melalui baiklah kita tunggu terlebih dahulu Syafira mengirimkan pertanyaan lewat chat terima kasih 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 baiklah selanjutnya kepada saudara Ahmad Sahaf dipersilakan saya menambahkan untuk kalimat ketiga analisisnya itu apakah yang menyebabkan Aminah merasa pusing letih dan pegal-pegal kreditasi kepada saudara Ahmad Sahaf bisa dikirimkan pertanyaannya lewat chat oke siap siap baiklah untuk efisiensi waktu dapat kita lanjutkan kepada saudari Latifa izin menambahkan apakah ada hubungan antara jenis olahraga dengan lamanya berolahraga terhadap keluhan Aminah berupa pusing mudah betih dan pegal-pegal mungkin akan saya kirimkan di chat terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kepada saudari Faiza dipersilakan baiklah terima kasih apakah normal penurunan berat badan sebanyak 5 kg dalam 1 bulan pada wanita yang berusia 18 tahun dan jelaskan penurunan berat badan yang normal dalam waktu 1 bulan selanjutnya selanjutnya kepada saudari Salmania terima kasih saya izin merevisi untuk pertanyaan yang yang G itu apakah ada kaitan antara kadar glukosa itu bisa ditambahin sama pusing dan pegal-pegal terima kasih selamat menikmati baiklah sepertinya sudah tidak ada yang ingin berpendapat dapat kita lanjutkan dengan analisis masalah yang keempat pada teman-teman yang ingin berpendapat silahkan raise hand kepada saudara Immanuel dipersilakan baik terima kasih moderator saya ingin menanggalkan pertanyaan yaitu bagaimana pertolongan pertama pada korban Fingsan terima kasih baiklah kepada saudari Syafira dipersilakan saya ingin menambahkan apa yang menyebabkan Nona Amina jadi Pada sekretari dipersilakan untuk menambahkan pertanyaan dari Syafira izin moderator baiklah saya izin menambahkan bagaimana mekanisme terjadinya Fingsan kepada teman-teman yang ingin berpendapat dipersilakan untuk raise hand kepada saudari Salmaniyah dipersilakan baik terima kasih saudara saya ingin menambahkan pertanyaan apa saja karakteristik seseorang dikatakan Pingsan terima kasih selanjutnya kepada saudari Yunita dipersilakan baik terima kasih moderator izin menambahkan pertanyaan apakah ada hubungan antara Pingsan dengan pola makan dan olahraga yang sedang dilakukan oleh Amina terima kasih terima kasih baiklah apakah saudara Immanuel ada pendapat terkait kalimat nomor 4 tadi sudah baiklah kepada teman-teman yang lain yang memiliki pendapat terkait pertanyaan nomor 4 dipersilakan untuk raise hand terima kasih terima kasih terima kasih ini ini pertanyaan hubungan kalau hubungan kan apa lain mekanisme pegal-pegal sudah ada kalau sering pusing dan mudah letih apa sudah ditanyakan baiklah pada kedatari silahkan ditambahkan bagaimana mekanisme pusing dan mudah putih ada ada redaksi sering ya baik oke lanjut baiklah dapat kita ditambahkan ke kalimat 4 lagi pada teman-teman yang ingin menambahkan pendapatnya dipersilakan untuk raise hand setelah ini masih ada pertanyaan masih ada pertanyaan kelima oh ya masih ada masih ada kalimat kelima oke lanjut baiklah teman-teman untuk efisiensi waktu mungkin kita lanjutkan dulu ke kalimat nomor 5 nanti yang masih memiliki ide untuk pertanyaan kalimat nomor 4 dapat kita tambahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan kalimat nomor 5 dipersilakan kepada saudara Ricardo baik terima kasih kepada moderator untuk yang pertanyaan nomor 5 mungkin saya bisa berpendapat bagaimana tekanan darah yang normal lalu bagaimana interpretasi tekanan darah amin mungkin akan saya kirim langsung di juta mudah baiklah selanjutnya kepada saudari Syafira dipersilakan baik terima kasih moderator menambahkan faktor apa saja yang dapat menyebabkan akral baiklah saya izin menambahkan bagaimana interpretasi dari setiap pemeriksaan fisik yang dilakukan pada non-amina ada teman-teman yang ingin berpendapat terkait kalimat lima silahkan untuk resen apa definisi sensorium tadi mungkin bisa dianalisis dianalisis dari definisinya jangan bertanya lagi apakah maksudnya ya kepada saudari rifda apakah memiliki pendapat terkait kalimat lima maaf kepada moderator mungkin bisa diberi waktu terlebih dahulu terima kasih baiklah kepada saudari adi tahap saya diperselahkan baik terima kasih atas kesempatan moderator saya ingin terima tanya terima apakah pada glukosa darah sewaktu nona amina dapat diketekorikan hipoglikemia jika ia jelaskan mekanisme terjaging hipoglikemia Mungkin itu saja, terima kasih Terima kasih Baiklah kepada saudari Faiza, dipersilakan Baiklah, terima kasih moderator Saya izin menambahkan analisis masalah pada kalimat kelima